Sejak ditetapkan menjadi tersangka, Baradae beserta keluarganya menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keberadaan dan kondisi keluarga Baradae saat ini. Apalagi rumah Baradae yang berada di Manado, Sulawesi Utara tampak kosong seperti tak berpenghuni. Pengacara Baradae, Deolipa Yumara menyebut saat ini keluarga Baradae berada di Jakarta. Namun tak lama lagi mereka akan segera pulang ke Manado. Deolipa menyebut setiap keluarga pasti khawatir jika ada anggota keluarganya yang tersandung masalah. Oleh karena itu, keluarga Baradae senantiasa memberikan penguatan dalam menyikapi masalah tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Deolipa memastikan kondisi keluarga lainnya baik-baik saja dan tidak ada ancaman. Adapun dalam kasus ini, Baradae telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator pada Senin 8 Agustus. Artinya, polisi berusia 24 tahun tersebut siap untuk membongkar fakta sebenarnya di balik kematian Brigadier J. Selain itu, Baradae juga meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Keinginan Baradae ini disambut baik oleh LPSK. Menurut LPSK, Baradae berpeluang mendapat keringanan tuntutan hukuman jika menjadi justice kolaborator. D久 ke atas, Baradae sepulisian lebih WordPress. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati